Maka kalau Indonesia sekiranya SMK Budiomo mampu menyiapkan job fair, mau menyiapkan untuk lapangan-lapangan kerja yang kreatif sebagaimana tadi dimunculkan dalam ekspor, itu adalah sangat luar biasa sebagai karya kontribusinya SMK Budiomo sebagai bagian dari pengembangan pendidikan di LDI. Yayasan Pendidikan Budiomo menggelar kegiatan gelar karya, dipadu dengan Expo Kampus dan Mini Job Fair. Acara tersebut dibuka oleh Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso pada Kamis 14 Desember 2023. Bertempat di halaman Masjid Luhur Nur Hasan Pondok Pesantren Gading Mangu Jombang Jawa Timur, Sekretaris Yayasan Pendidikan Budi Utomo Toto Raharjo mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wujud kreatifitas para siswa SMK Budi Utomo. Pada kesempatan tersebut, Kiai Haji Kriswanto Santoso mengatakan, generasi muda LDI harus menjadi SDM unggul yang memiliki andil dalam Indonesia Emas 2045 mendatang. Dan ke depan, peran SDM itu sangat tinggi. SDM sangat menentukan tentang kualitas hidup Indonesia ke depan. Terutama, sebagaimana dicanangkan Bunga Presiden, visi Indonesia Emas tahun 2045, itu sangat-sangat bergantung kepada kualitas SDM yang ada. Karena ketika itu dicapai dengan SDM dari luar negeri, itu sama dengan perpecahan di Indonesia. Maka LDI melalui SMK Budi Utomo ini mengucapkan syukur, Budi Utomo betul-betul telah concern dengan pembangunan SDM, menyiapkan untuk Indonesia Emas tahun 2045, itu luar biasa. Sekecil apapun karya itu ketika kita menyiapkan SDM. Karena sampai dengan bulan Agustus kemarin, tingkat pengangguran di Indonesia 7,8 persen. Itu sangat tinggi sekarang. Maka kalau Indonesia setirahnya, SMK Budi Utomo mampu menyiapkan job fair, mau menyiapkan untuk lapangan-lapangan kerja yang kreatif, sebagaimana tadi dimunculkan dalam ekspor, itu adalah sangat luar biasa sebagai karya. Kontribusinya SMK Budi Utomo sebagai bagian dari pengembangan pendidikan di LDI. Kegiatan yang dihelat selama tiga hari tersebut juga menjadi ajang sosialisasi pengenalan perguruan tinggi, serta pengetahuan dunia kerja bagi para siswa. Para guru dan pengurus yayasan berharap karya para siswa tersebut dapat menjadi peluang bagi generasi muda LDI meraih prestasi yang lebih baik di masa depan. Terima kasih telah menonton!